Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wassalam Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu mendapat rahmat dan lindungan dari Allah s.w.t Ibu ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Nursidah Kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah Mengenai zakat fitrah dan zakat mal Yang ada pada bab 4 pada halaman 61 Anak-anak silahkan persiapkan diri kalian untuk belajar Duduk yang rapi di muka layar televisinya Kemudian kalian siapkan buku serta alat tulis dan buka buku paket kalian Nanti kalau ada poin-poin penting silahkan kalian catat Nah anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Yang pertama, kalian bisa menjelaskan mengenai makna dan ketentuan zakat fitrah dengan benar Yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna dan ketentuan zakat mal dengan benar Yang ketiga, menguraikan macam-macam harta yang wajib dijakati dengan ketentuan yang benar Yang keempat, kalian bisa menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan benar Dan yang terakhir adalah mengemukakan hikmah zakat dengan benar Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu Alangkah lebih baiknya kalau sama-sama kita menundukkan kepala sejenak dan mengangkat tangan Berdoa kepada Allah SWT Agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat kemudahan dan mendapat pemahaman yang luas Kita doa sama-sama ya Ibu akan pimpin dari sini, silahkan kalian ikuti dari rumah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman nafi'ah Warzukni fahman wasi'ah Wa wafikni amalan sholihan mutakabbalah Ya Allah Berilah kami ilmu pengetahuan yang luas Pemahaman yang luas Serta amal sholih yang diterima Amin Anak-anak, mari kita perhatikan gambar yang ada pada layar televisi kalian Di sana ada tulisan zakat pitrah atau zakat mal Tujuan dari zakat keduanya adalah untuk mensucikan diri dan mensucikan harta Apa sebenarnya zakat itu? Zakat adalah rukun islam yang keempat Zakat ini berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang Yang mana harta ini adalah merupakan karunia dari Allah SWT Ya harus kita ingat ya Harta itu adalah merupakan pemberian dari Allah Nah jangan sekali-kali kita ucapkan kalau harta yang kita miliki itu adalah hasil kerja keras kita Hasil usaha kita Karena kalau begitu kita sudah lupa dengan Allah Padahal Allah lah sang maha pemberi nikmat Oleh karena itu sepantasnya lah kalau kita bersyukur kepada Allah Dengan cara mengeluarkan zakat Itu kepada orang yang berhak menerimanya Siapa orang yang berhak menerimanya? Mereka lah orang-orang yang disebut sebagai mustahik zakat Nah nanti kita akan bahas satu per satu Supaya kalian lebih paham Tetapi setelah pesan-pesan berikut ini Nah anak-anak kembali lagi bersama saya Ibu Dersidah Kita akan membahas kembali yaitu mengenai zakat fitrah Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah secara bahasa adalah mensucikan Nah secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa orang mukmin di bulan Ramadan Oleh karena itu zakat fitrah ini hanya dilakukan sejak awal Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat id Nah zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim beserta tanggungannya Tanggungannya disini adalah seperti anak, istri, ibu atau pembantu rumah tangga Ada pun bahan yang akan dibayarkan zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok Yang sifatnya mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain Ada pun kadar zakat fitrah itu adalah satu sak atau empat mut atau dua setengah kilogram Atau bisa juga uang senilai dengan makanan pokok satu jiwa orang tersebut Nah kita lanjut Ada pun ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membayar zakat adalah Quran Surah At-Tawbah ayat 103 Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka Karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka Sarat-syarat muzaki, apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang berzakat Nah syarat-syaratnya yang pertama adalah beragama Islam Sudah pasti ya orang yang beragama Islam maka dia dikenakan wajib membayar zakat Yang kedua mengalami kehidupan di bulan Ramadan dan menemui awal sawal Contohnya bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam akhir Ramadan Atau orang yang meninggal sesaat sebelum pelaksanaan sholat id Nah mereka itu wajib dikenakan membayar zakat Yang ketiga adalah mampu membayar zakat Nah artinya mempunyai kelebihan harta yang bisa dikeluarkan untuk membayar zakat Lanjut adalah rukun zakat fitrah Yang pertama niat Lepas niat untuk membayar zakat fitrah adalah Dalam hati sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku Pardu karena Allah SWT Yang kedua adanya muzaki atau orang yang membayar zakat Dan yang ketiga adanya mustahik atau orang yang menerima zakat Yang keempat adanya harta yang dizakatkan Selanjut kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah Nah ada tiga ketentuan waktu pelaksanaan zakat fitrah beserta hukumnya ya Yang pertama adalah waktu takjil Waktu takjil disini artinya waktu yang dibolehkan kita untuk melaksanakan membayar zakat fitrah Yang pertama yaitu sejak awal ramadhan sampai hari terakhir berbuka puasa Ya itu waktu takjil atau waktu yang dibolehkan Yang kedua adalah waktu wajib Waktu wajib disini adalah setelah selesai sholat maghrib Sampai sebelum sholat subuh hari terakhir ramadhan Dan yang ketiga adalah waktu abdal Waktu abdal disini maksudnya ada waktu yang diutamakan Yaitu sejak selesai sholat subuh sampai menjelang pelaksanaan sholat idul fitri Nah anak-anak itulah pembahasan kita mengenai zakat fitrah Nah kita lanjut mengenai pembahasan mengenai zakat mal Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang yang wajib dikeluarkan Dengan tujuan untuk membersihkan harta dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya Dengan kadar dan syarat tertentu Hukum mengeluarkan zakat mal ini adalah wajib bagi mereka yang sudah memenuhi ketentuan atau syarat Ada pun syarat mereka atau orang yang mengeluarkan zakat itu adalah yang pertama beragama Islam Yang kedua merdeka atau bukan hamba sahaya Yang ketiga harta milik sendiri Artinya harta itu benar-benar kepunyaan sendiri bukan karena pinjaman atau utang Yang keempat mencapai nisab Nisab disini adalah batas minimal harta yang wajib kita keluarkan zakatnya Dan yang kelima adalah sudah mencapai satu tahun atau haul Tetapi syarat yang kelima ini hanya berlaku kepada harta-harta tertentu saja Kita masuk kepada jenis harta yang wajib kita zakati Ada lima disini jenis harta yang wajib kita zakati Yang pertama adalah emas dan perak Yang kedua harta perniagaan Dan yang ketiga peternakan Keempat pertanian Dan yang kelima adalah rikas Kita bahas satu persatu ya Agar lebih jelas dan paham Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu zakat emas dan perak Nah anak-anak kalian kalau mendengar kata emas dan perak ini sudah terbayang Kalau emas dan perak ini adalah merupakan barang berharga atau barang yang mahal Nah biasanya orang membeli emas dan perak ini sebagai bentuk tabungan atau simpanan atau aset Karena dia merupakan barang simpanan atau tabungan Maka dia wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya Dan mencapai satu tahun Nah nisab emas ini adalah sekitar 93,6 gram Ataupun nisab perak adalah 624 kilogram Kadar zakat keduanya adalah 2,5% Misalkan kalian hitung dengan uang Atau dikalikan dengan uang 93,6 gram itu dikalikan harga emas per gramnya sekarang berapa Kita anggap harga emas 1 juta sekarang Berarti 63,6 gram dikali 1 juta Maka hasil uangnya adalah sekitar 93,6 juta Nah itulah nisab emas atau batas minimal Orang yang memiliki emas yang wajib dikeluarkan zakat Nah dari 63,6 juta itu Kalian wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% Atau sekitar 2,340,000 Nah anak-anak itu zakat emas dan perak Begitupun kalau kalian mempunyai uang tabungan Yang senilai atau setara dengan nisab emas Sebanyak 93,6 juta tadi Maka kalian juga wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% Atau sekitar 2,340,000 tadi Kita lanjut anak-anak kepada zakat harta perniagaan Harta perniagaan disini adalah harta yang diperdagangkan Nah untuk jenis harta ini disyaratkan sudah dimiliki 1 tahun Dan sudah mencapai nisab Nisabnya sama dengan nisab emas yaitu senilai 93,6 gram Tetapi ini disyaratkan harta perniagaan ini adalah benar-benar milik sendiri Dan dihitung sudah dikeluarkan dari potongan pinjaman atau utang Jadi benar-benar dihitung dari kepunyaan sendiri ya Setelah dihitung nisab harta perniagaan ini Kalau harta perdagangan ini dihitung sesuai dengan nisab emas Maka kalian wajib mengeluarkannya sebesar 2,5% Kita lanjut kepada harta peternakan Perternakan disini maksudnya adalah suatu usaha untuk memelihara binatang ternak Tapi dalam skala atau jumlah yang besar Misalnya suatu perusahaan ya Ada pun binatang ternak yang bisa kalian keluarkan zakatnya adalah Kambing, domba, sapi, kerbau, unta Nah anak-anak silahkan kalian lihat tabel yang ada di buku kalian pada halaman 71 Di situ ada tulisan yaitu nisab binatang piaraan dan jumlah kadar zakatnya Contohnya seperti kambing atau domba Nah di situ ada rentang kepemilikannya atau nisabnya Yaitu sekitar 40 sampai 120 Maka zakat yang wajib kalian keluarkan adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun Atau jika suatu perusahaan memiliki lebih dari 121 sampai 200 Maka nisab zakatnya adalah 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun Nah untuk lebih lanjutnya nisab sapi atau kerbau atau unta bisa kalian baca di tabel tersebut ya Nah untuk peternakan yang tidak disebutkan dari yang 4 tadi Kambing, sapi, domba, kerbau Atau yang tidak disebutkan di sini adalah misalnya jenis peternakan unggas Seperti peternakan ayam, bebek atau budidaya ikan Itu hitung zakatnya adalah disamakan dengan harta perniagaan Yaitu nisabnya 93,6% dengan kadar zakat adalah 2,5% Kita lanjut kepada zakat pertanian Pertanian di sini adalah suatu usaha atau produksi yang menghasilkan bahan makanan pokok Seperti misalnya beras, padi, gandum, sagu dan jagung Jakatnya dikeluarkan setiap sehabis panen ya Nah jadi tidak menunggu 1 haul atau 1 tahun Ingat, habis panen kalau sudah mencapai nisabnya maka wajib kalian keluarkan Ada pun nisab dari zakat pertanian ini adalah sebesar 750 kg atau 5 wasak Nah tetapi kadar zakatnya berbeda Dilihat dari segi sawah atau pertanian yang digunakan itu Apabila sawah atau pertanian yang kalian gunakan itu hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairannya Maka zakatnya adalah sebesar 10% Tetapi kalau ada tambahan biaya untuk pengairan Misalnya irigasi atau pupuk dan sebagainya Maka kadar zakatnya adalah 5% saja Lanjut yaitu harta temuan atau rikas Rikas ini artinya barang temuan atau harta terpendam Yang tidak ada tuannya lagi Sudah tidak tahu siapa yang punya Nah apabila kalian misalnya menemukan barang berharga seperti emas dan mencapai nisabnya adalah 93,6 gram Maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20% Nah demikian anak-anak pembahasan kita mengenai zakat fitrah dan zakat mal Kita lanjut kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat Dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 60 Allah berfirman dan menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut Nah ada pun delapan golongan orang yang berhak menerima zakat adalah Yang pertama pakir Pakir disini adalah orang miskin atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan Tidak mempunyai penghasilan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari Ya sedikit mempunyai harta Yang kedua adalah miskin Miskin disini orang yang mempunyai sedikit harta Punya penghasilan tapi sedikit dan masih tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari Yang ketiga adalah amil Amil disini adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah Yang keempat adalah mu'alab Mu'alab disini adalah orang yang lemah hatinya Misalkan orang yang baru masuk agama Islam Jadi tujuan kita mengeluarkan zakat untuknya adalah untuk memantapkan hatinya agar lebih kuat untuk memeluk agama Islam Yang kelima adalah rekab Rikab disini adalah hamba sahaya Untuk sekarang mungkin sudah tidak ada lagi karena hanya ada pada zaman Rasulullah SAW Yang keenam adalah garim Garim disini adalah orang yang banyak terhutang Tapi dengan catatan ya hutang disini bukan maksudnya untuk maksiat Misalkan di kampung kalian ada orang yang kalah berjudi dan banyak terhutang Maka orang seperti ini tidak wajib kita jakati Melainkan orang yang terhutang ini maksudnya adalah misalkan orang yang berdagang tetapi bangkrut Nah itu bisa kita bantu dengan cara membayar zakat kepada mereka Yang ketujuh adalah Sabilillah Sabilillah disini adalah orang yang berjuang di jalan Allah Contohnya seperti seorang guru, ustajah atau lain-lain Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil Ibnu Sabil disini adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan Misalkan orang yang menuntut ilmu Nah ini adalah delapan golongan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat Nah ada pun yang terakhir adalah hikmah zakat Hikmah zakat yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT Mengurangi kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya Menyucikan diri dan memurnikan jiwa Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat bahil atau kikir Yang kelima adalah alat membersih harta Yang keenam menolong dan membantu kaum doapa atau kaum yang lemah Dan yang keenam mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai Nah sebelum kita lanjut kepada kesimpulan Terlebih dahulu kita simak pesan-pesan berikut ini Nah anak-anak kembali kita kepada pelajaran kita tadi Sekarang kita masuki kepada kesimpulan Ada pun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah Yang pertama zakat terbagi menjadi dua jenis Yaitu zakat pitrah dan zakat mal Nah zakat pitrah bertujuan untuk membersihkan diri Atau mensucikan diri Sedangkan zakat mal adalah bertujuan untuk membersihkan harta kita Nah sebelum kita mengakhiri pelajaran Ibu ada tugas untuk kalian Silahkan kalian catat tugas yang ada di layar televisi kalian Kemudian kalian jawab Nanti setelah selesai bisa kalian kumpulkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah kalian masing-masing ya Terserah melalui media Whatsapp atau Google Classroom Sesuai dengan kesepakatan kalian bersama saja Ini saja pembahasan kita pada hari ini Mengenai zakat pitrah dan zakat mal Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat provisi Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini Ibu kembali ingin mengingatkan Agar kalian selalu menerapkan protokol kesehatan Gunakan masker Sering-seringlah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir Hindari kerumunan Jaga jarak minimal 1 meter Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!